Bagaimana tanggapannya waktu dengar pertama kali kabar Bang Dhani meninggal ya? Ada tetangga ngabarin, kak disini ada mak disana, di dekat sana ada mayat, mayat laki-laki katanya, jadi saya suruhlah tetangga saya tadi nengok kesana, jadi katanya saya nggak berani kak, oh nggak suruh ajalah adik-adik mamak saya, saya bilang yang namanya pituk-pituk nengok kesana, jadi ditengok kesana, rupanya memang betul, itu jasad adik saya. Iya, dikenali kak dengan kondisinya, kondisinya ada sama kami, kondisinya dengan luka itu kak, iya luka mukanya, blebam-lebam, lepalanya, badan ini udah habis lebam-lebam, bekak-bekak kata opa tadi cerita, masih kita kenali ya kak, masih insya Allah kami masih kenal, itu jasad adik saya, itu kakak Bang Dhani kak tadi malam ada permisi atau kayak mana kak, tidak ada, dia udah memang udah seminggu ini dia tidak ada pulang, jadi gitu dengar kabar kami, Dia udah seperti ini, tidak ada, bernyala lagi Tidak bernyala lagi Kak, eh, tadi waktu pertama kali keluarga dengar itu gimana kak? Kami shock, ibu pulang semuanya menjerit-jerit, histeris memanggilin nama adik saya, Dhani, 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 dan Dhani Bapak? Bapak pun udah gak bisa ngapa-ngapai di atas dekondisi bapak sekarang dalam keadaan sakit, dihabis operasi, nah jadi orang tidak berhenti-henti datang ke rumah kami untuk mencari adik kami, gitu Rupanya dengan kabar seperti ini yang kami terima dari keluarga kami Jadi udah seminggu ini kak, udah dicari abang ya kak? Udah, rupanya ketemu gak ketemu, dia telah dimuasakan oleh warga Udah dari seminggu, udah dari seminggu lalu, berarti udah gak, udah pigi ya kak? Iya Kakak pernah dengar gak adik Abang Dhani punya masalah dengan orang gitu kak? Sebelum nasihat memang adik saya itu ada masalah, katanya dia bawa kereta orang itu, kereta bik Orang siapa ini kak? Kereta yang datang malam tadi jam 10 malam Tadi malam ada yang datang kak? Ada, datang ke rumah saya jam 10 malam Nah, jadi kata saya, ya kalau memang ketemu, bawa dia, seretlah dia ke tempat pihaknya yang berwajib Karena kita ini, kan ada polisi, jangan kita berini, cuma saya ilum tau itu siapa orangnya Betul, cuma cuma tadi malam ada yang datang ke rumah saya jam 10 malam, dia nanyakan keretanya di bawah adik saya Belum kembali Warga sini juga kak? Itulah saya kurang tahu, kata ibu, ibu memang kenal orangnya Cuma saya ini, terus pertama sekali dia datang, dia sendirian Untuk datang yang kedua kalinya, dia membawa abangnya, dengan abangnya kondisi membawa besi panjang Oh, yang datang tadi malam? Iya, jam 10 Jam 10 Itu warga sini juga kak? Iya Namanya siapa kak? Itu kami tidak tahu namanya siapa Udah kita kasih tau sama polisi kak? Udah Semuanya dari kita kasih tau ya? Udah, udah, cuman kami memang tidak tahu namanya siapa Saya pun tidak menanya juga Mereka datang, apa dibilangnya kak? Kami isteris juga mereka, untuk mencari adik saya ini Rupanya dengar kabar kami puluh pagi, tiba-tiba dengar kabar kami, adik saya udah gak ada Udah habis Jadi dia datang untuk menanyakan keretanya Di mana keadaan adik saya Saya bilang, kami gak tahu, karena udah berapa hari ini dia tidak pernah pulang ke rumah Kami tidak tahu kabarnya sekarang Kami bilang, kena apa? Nah, rupanya Kereta saya dibawa dan ibu Alasannya katanya Disuruh ibu sama bapak Katanya, wah saya tidak tahu, karena kami memang tidak menau dia sekarang di mana Carilah kalian Kalau ketemu, bawalah dari tempat yang berwajib Kami bilang Jadi, kita duga orang inilah yang mengeksemposinya Itu saya belum tahu Cuman, memang dia dalam malam tadi dia datang kedua kali dia bawa abangnya Abangnya membawa besi panjang Cuman kayak saya tidak tahu itu siapa orangnya Ya maksudnya, janganlah bertindak sewena-wena Karena ada yang berwajib Kenapa kita bertindak sesuka hati kita Harapan kita terhadap pihak kepolisian seperti apa, kak? Terhadap kasus adik kita ini, kak? Kalau ini kami, sekeluarga Kalau memangpun adik saya disiksa Oleh mereka yang memang betul-betul mencari dia Kami minta ditindak lanjuti Segeralah diusut lebih dalam Siapa orang yang bisa mendalangi adik saya sampai seperti ini Sampai nyawa adik saya habis Di sini, saya minta Masalah ini harus diselesaikan secara tuntas Saya mau tahu siapa orang yang seperti itu tega Seperti itu kepada keluarga kami Itu aja Semua orang yang ikut dalam itu? Semua orang yang mencari adik saya Sampai sebegininya nasib adik saya Sampai hilang nyawanya Saya minta Dicarilah orang yang telah meniksa adik saya seperti ini Sampai ketemu Kami sebagai keluarga pun Sebegini apapun adik saya Namanya kami pihak keluarga Kalau seperti itu Yang terjadi sama adik kami Kami pihak keluarga tidak terima Walaupun dia bermasalah Dia melarikan onda orang Bukan seperti itu caranya Membabi buta Kan gitu? Karena ada pihak yang berwajib Itu aja kami minta Selamat menikmati